Paling tidak kami peduli untuk selalu mendengungkan apa yang penting untuk saling kita dengung-dengungkan. Untuk saling mengingatkan bahwa banyak pelajaran di kehidupan ini, dunia ini adalah disebut Universitas Kehidupan. Jadi memang ada lembaga pendidikan yang menangani pendidikan, tetapi bukan hanya dari lembaga pendidikan atau di kelas belajar, kita banyak belajar. Kita justru di pengalaman hidup, justru di kehidupan itu sendiri, sebagai Universitas Kehidupan, kita untuk belajar menemukan makna kehidupan itu sendiri. Jadi manusia membelajar, manusia yang tidak stop belajar dari semua KPK yang dia rasakan, yang dia lihat, dan dia bagikan. Orang yang hanya belajar dan tidak mau membagikan, juga akan seperti air yang berkumpul dan dia tidak pernah mengalirkan atau dialirkan aliran yang dia dapatkan itu. Maka satu pesan yang kami dapatkan pembelajaran di penemuan kami, ada tiga kejiwaan manusia. Barangkali bisa kita perdebatkan ini, tapi paling tidak kami melihat ada tiga kejiwaan manusia secara umum. Pertama jiwa nabati, kedua jiwa hewanin, dan ketiga jiwa insani. Jiwa yang pertama akan kami jelaskan, jiwa nabati itu jiwa seperti kita tidak sulit untuk menerka itu apa nabati, itu dari tumbuh-tumbuhan atau dari alam ini sendiri. Ya artinya berkebutuhan, kebutuhan kita itu juga semua karena alamiah, alam, nabati. Jadi kejiwaan manusia itu pertama, dia tidak bisa tidak memang membutuhkan semua energi, termasuk membutuhkan makanan untuk dia bisa eksis dalam kehidupannya. makanan, maka manusia yang hanya hidup memperjuangkan kejiwaan nabati itu tidak bisa dipersalahkan juga. Dia hanya bergelut untuk mencari makan sesuap nasi saja katanya. Itu juga tidak salah, tetapi ada nanti ada tingkatan-tingkatan yang harus sampai orang menemukan makna, yaitu jiwa insani itu. Itu adalah jiwa yang sangat dasar jiwa nabati. Orang hanya melihat kehidupan dalam kehidupannya, dia harus butuh air, dia berjuang untuk itu, dia butuh makanan. Lalu ada jiwa hewani, tadi yang kami sebutkan nomor dua. Itu adalah kejiwaan seperti hewan, maaf saja, apa yang bisa kita pelajari dari tingkah laku dari hewan. Hewan itu dia memang ganas mencari sesuatu karena di situ ada keinginan, ada dalam tanda pitik ambisi dia untuk menemukan apa yang dia inginkan. Lalu nanti ada kebutuhan seks juga di sana, lalu juga bergerombol itu adalah sifat hewani. Ada hal yang juga janggal dalam yang harus kita pelajari dari jiwa hewan ini. Dia juga ada saatnya dia akan bertengkar demi kepintingannya, dia akan cakar-cakaran, dia mempertahankan haknya dia. Demi sebuah perjuangan, sebuah martabat, itu masih jiwa hewani. Ini juga menjadi pertanyaan kita masing-masing, di kejiwaan mana kita saat ini. Lalu yang paling terap adalah kejiwaan insani itu. Orang yang sudah sampai pada jiwa insani, dia sudah menemukan bahwa hidup ini adalah maknanya ada. Dia diciptakan, dia ada di dunia ini, pasti ada rencana pencipta untuk menghadirkan dia. Orang yang sampai di patah tataran ini, di kejiwaan ini, dia akan menghidupi logika, menghidupi nuraninya, dan selalu mensuplai vitamin pada pikirannya, berjuang, dan disitulah semangat orang menjadi manusia pembelajar. Dan dia akan bergairah mencari apa sih makna hidup. Jadi dia tidak sekedar lagi membutuhkan kejiwaan nabati tadi, tapi juga sudah beranjak dari kejiwaan dari hewani tadi. Dia ingin jiwa insani itu hidup. Jiwa insani itu akan muncul kreatif, muncul produktif, muncul kesadaran diri, muncul keinginan untuk bertumbuh, menemukan apa sih yang lebih penting. Bukan hanya tertawa, bukan hanya menikmati lagi kehidupan yang ada ini, yang sementara ini. Itu tadi di kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan jiwa hewani itu barangkali orang berlomba-lomba untuk kaya karena dia masih berjiwa hewani. Tapi ketika orang sudah berjiwa insani, dia sampai pada tercerahkan bahwa orang lain diizinkan Tuhan untuk dia berrelasi. Jadi dia punya tanggung jawab moral bahwa hidupnya harus dia bertanggung jawabkan, dia harus sadar bahwa kehadirannya, kesempatannya juga harus berdampak pada orang lain. Maka ketika dia jadi seorang pemimpin, kalau dia sudah sampai pada tataran jiwa yang sudah insani itu, dia akan hidup dengan berrelasi dengan baik, dia tidak akan menyalahgunakan tanggung jawab atau kapasitas kekuasaan dia untuk hanya mengeruk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya. Jadi orang yang sudah sampai pada tataran ini akan berkesadaran tinggi, jiwa insani itu penting hidupi, dia akan terus berkembang, dia harus terus mengaca diri, dia mampu mengukur diri, dia mampu berkesadaran bahwa hidupnya bukan hanya dia lagi, tapi ada kasih kuasa dari pencipta untuk memberikan kesempatan bagi dia. Orang yang sudah sampai pada tataran hidup insani itu, dia akan melatih diri, kebekaan dirinya, relasinya dengan pencipta. Saya kira ini bagian dari pengalaman-pengalaman hidup yang kami bagikan, barangkali masing-masing kita punya pengalaman sendiri, tapi paling tidak tataran yang tiga ini penting kita sadari bahwa apakah kita bisa berkaca, kita masih hidup di jiwa, nebati tadi, yang hanya membutuhkan makanan saja, terus beranjak pada jiwa hewani tadi, atau pada insani tadi. Saya kira ini pada puncak kesadaran kita, agar kita terus berkesadaran bahwa hidup penting dan punya makna. Terima kasih.